Terima kasih yang masih bersama kami di seputar Bandung Raya Malam. Pembesatuan Rumah Persib Bandung akan membuka Laga Turnamen Sepak Bola Piala Presiden 2024 dengan menghadapi PSI Makassar di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung, Jumat Petang. Tim Asuhan Bojan Hodak pun sudah mempersiapkan matang komposisi tim sekaligus strategi dan taktik saat menghadapi tim berjuluk Juku Eja tersebut. Sehari Jelang Laga Pembuka Lawan PSM Makassar dalam Turnamen Sepak Bola Piala Presiden 2024 tim sekaligus tuan rumah Persib Bandung, Kamis pagi mulai menjajah lapangan Stadion Sijalak Harupat di kawasan Kutawaringin, Kabupaten Bandung. Pelatih Persib Bojan Hodak langsung memimpin latihan anak asuhannya tersebut. Latihan ini juga sekaligus mematangkan persiapan juara Liga Indonesia 2023-2024 dalam menghadapi tim berjuluk Juku Eja. Sejumlah pemain Persib termasuk beberapa muka baru seperti back asal Kroasia, Matteo Kocijan, kemudian back tengah asal Brazil, Gustavo Francia, dan penyerang tim Nas Dimas Derajat sangat serius melahap porsi latihan yang rencananya berlangsung selama satu jam. Main pertama besok, perusahaan kita belum siap memang untuk di pertandingan, tapi kita sangat senang ketika pemain sudah mulai bergeriran datang, sehingga kita akan menjadi semakin lengkap di dalam tim. kita tahu bahwa kita memiliki persiapan buat Liga 1, dan jangan lupa kita juga akan berlagak di SEMU Champions League 2, SEMU Champions League 2. Pertama, ini baru terseason, saya tahu di Indonesia semua orang yang menang, tapi pasti pasti juara lagi, di VPL persen, tapi kita harus menangis juga, kita baru melalui Sadi Minkudu Minkudu Latyan, saya sudah menangis juga, ini adalah kesempatan buat ambil game fitness, dan juga tidak dikendalikan, untuk melalui SEMU Champions League 2, dan dapat match with the SEMU Champions League setelah dituang, tapi pasti kita mau menangis. Strategi dan taktik sekaligus kesiapan fisik terus digincuat pelatih, agar Persib bisa meraih hasil maksimal dalam laga pembuka turnamen berhadiah 5 miliar tersebut. Pada partai pembuka Piala Presiden 2024 Grup A, Persib akan menghadapi PSM Makassar, dilanjutkan pertandingan Borneo FC melawan Persis Solo. Rencananya pembukaan turnamen ini akan dibuka langsung oleh Presiden Joko Widodo. Yohana Kurniawan, Bandung TV